Halo Indonesia, halo perempuan masa kini. Rasanya berbicara mengenai R.A. Kartini di antara kita hanya sedikit sekali yang tidak mengetahui sosok beliau. Ya, berbagai informasi mencatat bahwa Kartini dikenal sebagai sosok pelopor kebangkitan perempuan peribumi. Nah, terdapat beberapa fakta-fakta menarik mengenai sosok R.A. Kartini yang perlu kamu ketahui. Fakta pertama, ternyata nama R.A. Kartini memiliki arti yang berbeda. Nama R.A. yang merupakan singkatan dari Raden Ajeng diberikan oleh kerajaan sebelum dipingin. Namun setelah menikah berubah menjadi Raden Ayu. Fakta yang kedua, Kartini dipilih sebagai simbol kebangkitan emansipasi perempuan dan kesetaraan gender oleh Presiden Soekarno pada tahun 1964. Dari sekian banyaknya pahlawan perempuan di Nusantara. Fakta yang ketiga, Kartini fasih dalam berbahasa Belanda. Dapat dilihat dari bukti surat-surat yang ia kirimkan, sehingga banyak orang Belanda yang menjadi idola Kartini dan namanya pun tertulis di empat nama jalan Belanda sekaligus. Kemudian fakta yang keempat, mengenai kumpulan surat-surat korespondensi Kartini yang dibukulkan dengan judul Hadis Gelap Terbit Lateral. Ternyata awalnya memiliki makna dari gelap menuju cahaya. Fakta yang kelima, ternyata Kartini hanya diperbolehkan sekolah hingga jenjang sekolah dasar bagi orang-orang Eropa. Selanjutnya fakta yang keenam, Kartini ternyata pernah menjadi jurudakwah yang mengenalkan Islam sebagai agama cinta damai. Fakta yang ketujuh, Kartini mengenalkan ukiran Jepara hingga ke Eropa, sehingga pemerintah India Belanda pada tahun 1929 mendirikan sekolah ukir Jepara sebagai bentuk penghargaan pada Kartini. Nah fakta yang kesembilan, Kartini ternyata memiliki hobi memasak. Supangsit Jepara dan ayam besengeh merupakan resep Kartini yang dibukulkan oleh ciciknya, yakni Suryatni & Gani. Dan fakta yang kesepuluh, ternyata Kartini wafat di usia yang terbilang muda. Usia 25 tahun, tepat 4 hari setelah melahirkan putranya. Namun perjuangan Kartini masih menginspirasi. Nah pertanyaannya, apakah kita telah mengenal sosok Kartini secara lebih? Mengingat saat ini kita telah memasuki era revolusi industri atau yang kita kenal dengan istilah 4.0. Apakah Kartini masa kini adalah Kartini yang mampu menghadapi tantangan informasi? Kartini yang mampu dalam berkomunikasi serta istimewa dalam berbagai profesi? Jawabannya adalah ya. Perempuan saat ini mampu menjelma menjadi peran-peran dalam berbagai nalur lintas informasi. Perempuan juga mampu berkontribusi selama dia dapat mendudukan dan membahasakan informasi dengan bijak dan benar. Dengan gelombang hoax yang tak terbendung, sebenarnya perempuan dapat menjadi pelindung yang harus selalu siap dalam menyerap informasi. Karena perempuan, sosok ibu, dapat dijadikan sebagai agen informasi baik diri sendiri, keluarga, maupun orang-orang di sekitar. Perempuan mampu memberikan suara, loyalitas, serta keseimbangan peran dalam berbagai profesi sekaligus tanpa kata memilih terhadap sesuatu yang memang bukan sebuah pilihan. Serta kerap kali menjadi sebuah tantangan yang dikaitkan dengan antara memilih menentang kodrat atau melupakan tekad dalam mengembangkan bangkat. Mari perempuan Indonesia bersama kita menjadi wanita yang kuat, yang mampu bertahan dalam setiap kondisi. Meskipun didominasi oleh laki-laki sekalipun. Bersama kita berkarya, bersama kita tunjukkan bahwa wanita adalah makhluk multiperan yang mampu menjawab semua tantangan untuk kehidupan yang lebih maju, bukan hanya sekedar pangan-angan. Selamat Hari Kartini